Intro Hai semuanya, berjumpa kembali di channel ilmu pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 7 fakta unik pegunungan Andes yang merupakan pegunungan terpanjang di dunia. Kalau di Indonesia, pegunungan terpanjang adalah bukit barisan. Yang membentang sejauh 1.650 km dari Aceh hingga Lampung. Kalau di dunia, pegunungan Andes adalah yang terpanjang. Tak tanggung-tanggung, pegunungan Andes memiliki panjang 4.500 mil atau setara dengan 7.242 km. Mau tahu fakta-fakta menarik lainnya seputar pegunungan Andes? Nah, apa saja keistimewaan serta keunikan pegunungan ini? Mari simak faktanya bersama-sama. Namun, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, silakan like dan subscribe channel kami. 1. Membentang di tujuh negara sekaligus Saking panjangnya, pegunungan Andes membentang di tujuh negara sekaligus. Antara lain adalah Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile, dan Argentina. Lebar pegunungan ini mencapai 500 mil atau setara dengan 804 km. Ketenggian rata-rata pegunungan Andes adalah 13.000 kaki atau sekitar 4.000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Andes diciptakan sekitar 50 juta tahun yang lalu saat lempeng tektonik Amerika Selatan dan Pasifik bertabrakan. Kumpulan rantai gunung yang bergabung bersama seperti ini dikenal dengan istilah simpul orografis dan rata-rata gunung yang ada di pegunungan Andes berjenis vulkanik alias berapi. 2. Iklim Pegunungan Andes Sangat Beragam Iklim Pegunungan Andes sangat beragam. Di bagian utara biasanya hujan dan hangat. Sementara di barat daya cuacanya juga basah. Lain lagi dengan wilayah barat Andes yang kering akibat adanya gurun Atakama di Chile bagian utara. Begitu pula di dataran timur Argentina yang cuacanya sangat kering. Menariknya lagi, Andes adalah rumah bagi gunung berapi tertinggi di dunia yang diukur dari atas permukaan laut. Seperti Ojos del Salado yang terletak di perbatasan Chile dan Argentina. Dengan tinggi 6.893 meter di atas permukaan laut. Ada pula 50 gunung berapi lain yang memiliki ketinggian di atas 6.000 meter di atas permukaan laut. 3. Manusia sulit untuk tinggal karena kadar oksigen yang minim Tak banyak bukti tentang kehidupan manusia purba di Pegunungan Andes. Para ahli memperkirakan manusia tertua hidup pada 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Hal ini karena kurangnya kadar oksigen di dataran tinggi sehingga menyulitkan mereka untuk bertahan hidup. Sementara itu, di abad ke-15, bangsa Inca berhasil membangun peradaban di Pegunungan Andes yang terletak di wilayah Peru. Namun, hal ini tidak bertahan lama karena mereka musnah akibat perang saudara serta penyakit yang dibawa oleh pendatang dari Eropa. Penyakit itu membunuh dengan cepat sebelum mereka membangun kekebalan. 4. Lama dan Cincila adalah hewan asli Pegunungan Andes Karena cuacanya dingin, maka hewan yang tinggal di Pegunungan Andes harus kuat, gesit, dan bisa beradaptasi supaya tetap hangat. Cincila adalah salah satu penghuni asli Pegunungan Andes. Selain punya bulu yang tebal, Cincila memiliki kemampuan untuk melompat dan memanjat untuk melindungi mereka dari predator. Hewan lain yang khas Pegunungan Andes adalah lama. Sama seperti Cincila, lama juga berbulu tebal dan berfungsi untuk menahan dingin. Lama sering digunakan oleh bangsa Inca untuk mengangkut barang bawaan. Hewan lainnya adalah Andes Kondor, burung bangkai terbesar di Amerika Selatan, serta Fikuna sejenis Unta. Kentang dan Tomat adalah tanaman asli Andes. Tahukah kamu kalau sayur yang kita makan sehari-hari berasal dari Pegunungan Andes? Iya, kentang dan tomat adalah tanaman asli Pegunungan Andes sebelum akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Di Peru saja ada lebih dari 3.800 jenis kentang. Kentang ini memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan rasa. Bukan hanya itu, daun koka juga berasal dari Pegunungan Andes. Daun koka mengandung alkaloid kokain yang merupakan stimulan kuat. Tetapi oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Pegunungan Andes, teh koka adalah minuman yang efektif untuk meradakan gejala penyakit ketinggian. 6. Pegunungan Andes mempunyai cadangan mineral terbesar di dunia. Bukan hanya Pegunungan Jayawijaya di Papua yang memiliki tambang emas, Pegunungan Andes juga. Tambang emas terbesar di dunia adalah Yanakoka yang terletak di Peru. Tambang ini menghasilkan hampir setengah dari tembaga yang ditambang di dunia. Diperkirakan masih ada 13.000 ton emas, 250.000 ton perak, dan 20 juta ton mineral molybdenum yang tersisa. Sementara tembaga yang belum ditemukan berjumlah hingga 750 juta metrik ton. Seharusnya, kekayaan ini membuat Peru kaya, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya justru miskin dan kekurangan. 7. Mempunyai danau tertinggi dan dataran garam terbesar Masih ada lagi keunikan seputar Pegunungan Andes yang memiliki danau tertinggi dan dataran garam terbesar di dunia. Danau yang dimaksud adalah Danau Titik Kaka yang terletak di ketinggian 3.810 meter di atas permukaan laut. Lokasinya berada di sebelah barat Peru dan sebelah timur Bolivia. Sementara dataran garam terbesar di dunia yang dimaksud adalah Salar de Uyuni. Memiliki luas 10.582 km persegi dan berada di ketinggian 3.656 meter di atas permukaan laut. Salar de Uyuni adalah hasil dari kristalisasi garam dari air yang menguap. Lokasinya berada di Bolivia dan masih berada dalam rangkaian Pegunungan Andes. Nah itulah 7 fakta menarik seputar Pegunungan Andes, pegunungan terpanjang di dunia. Apakah kamu tertarik untuk mengunjunginya suatu saat nanti? Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.